Halo selamat berjumpa lagi teman-teman bagaimana kabarnya? Nah pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara penyambungan motor 3 pasa secara bintang dan secara segitiga. Motor yang dipakai disini adalah motor 3 pasa jenis rotor sangkar dimana disini dayanya 1 kW dengan putaran 1450 RPM dan disini untuk terminalnya ada 6 ujung kumparan yaitu kumparan pasa 1, pasa 2, pasa 3. Untuk pasa 1, U1, U2, pasa 2, P1, P2, pasa 3, W1, W2 dan ini kabar-kabar yang diperlukan untuk membuat rangkaian dan ini adalah sumber tegangannya, sumber tegangan 3 pasa. Oke teman hubungan bintang dulu caranya seperti ini kita lihat kita jumper untuk terminal W2, U2 dan P2 nya lalu kita hubungkan untuk U1, P1, W1 ke sumber tegangan atau ke jala-jala 3 pasa seperti ini. Oke teman rangkaian siap untuk dihubungkan ke jala-jala. Oke teman yang selanjutnya adalah hubungan segitiga atau hubungan delta. Nah caranya seperti ini kita colokan kabel merah ke W2, kabel kuning ke U2 dan kabel hitam ke P2. Kemudian nanti kita sambungkan W2 ke U1, kemudian ke jala-jala R. seperti ini dan kabel yang kuning disambungkan dengan terminal P1 dan disambungkan dengan jala-jala S. dan kabel hitam disambungkan dengan W1 dan dihubungkan dengan jala-jala T. Jadi seperti ini hubungan delta. Oke sekarang kita akan nyalakan jala-jala nya. selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!